Beredar kabar Lionel Messi bakal kena sanggup Sanksi FIFA lantaran mengejek Van Gaal setelah laga melawan Belanda selesai di babak delapan besar Piala Dunia 2022, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022 Saat ini ramai diperbincangkan bahwa Lionel Messi terancam absen saat laga melawan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 nanti akibat sanksi FIFA Selain itu, informasi FIFA selidiki Argentina dan Belanda karena dugaan pelanggaran indisipliner juga mencuat ke permukaan Kenapa FIFA harus membuka penyeledikan dan investigasi terhadap Argentina dan Belanda setelah Belanda kalah di babak delapan besar Sabtu lalu Simak penjelasannya Kericuhan Argentina vs Belanda bermula ketika pemain Argentina, Leandro Paredes, tampak sengaja menendang bola dengan keras ke arah Benz Timnas Belanda Para pemain Belanda yang saat itu sedang dirundung kegugupan karena berada pada kondisi kalah 1-2 jelas terpancing emosi Alhasil, keributan antar pemain dari kedua tim tidak terhindarkan Bahkan, mata kamera broadcasting sempat menangkap moment back Belanda, Virgil van Dijk, mendorong salah seorang pemain Argentina hingga terjatuh Keributan antar kedua tim Argentina vs Belanda tidak berhenti di sana Seusai laga dimenangkan tim tamo, para pemain Argentina kedapatan mengejek pemain Belanda yang tampak lesu Selain itu, juga tertangkap kamera momen Lionel Messi melakukan taunting ke arah pelatih Belanda, Luis van Gaal Dengan membuka kedua tangannya di bagian telinga Messi juga sempat beradu mulut dengan para staff pelatih Timnas Belanda sebelum gelandang PSG itu meninggalkan lapangan setelah menang Tensi panas laga Argentina vs Belanda sebenarnya sudah berlangsung sejak pertandingan berjalan dalam menit normal Bagaimana tidak, statistik mencatat wasit yang memimpin laga, Antonio Mateo Lahos, harus mengeluarkan total 18 kartu kuning kepada para pemain Dari jumlah kartu kuning yang keluar, sudah terlihat bagaimana panasnya duel Argentina vs Belanda berlangsung Kenapa FIFA membuka investigasi Hingga beberapa hari setelah kemenangan Argentina usai, mencuat kabar FIFA membuka investigasi terhadap Argentina dan Belanda akibat kericuhan yang terjadi Salah seorang jurnalis asal Argentina, Gaston Edul, menjelaskan bahwa investigasi FIFA terhadap Argentina dan Belanda merupakan sebuah prosedur yang biasa dilakukan ketika dalam satu laga ada lima kartu kuning atau lebih Penjelasan kenapa FIFA selidiki Argentina dan Belanda oleh Gaston Edul tersebut tersemat melalui cuitan di akun Twitter resminya, at Gaston Edul Setiap kali ada lebih dari lima kartu kuning, FIFA membuka investigasi Itu adalah protokol, tulis Gaston Edul dikutip dari Twitter pribadinya pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022 Melalui cuitan tersebut, Gaston Edul juga memprediksi bahwa tak akan ada pemain Argentina yang berisiko kena sanksi FIFA, meskipun dibuka investigasi Tidak ada pemain Argentina yang berisiko kena sanksi Itu salah, cuit Gaston Edul lagi Maka itu, boleh diprediksi Lionel Messi tidak akan kena sanksi FIFA karena ejek van Gaal usai laga Argentina vs Belanda setelah laga babak 8 besar piala dunia 2022 Ya, meskipun bisa saja sanksi FIFA tersebut benar-benar ditanggung Messi Pada intinya, sejauh ini belum ada informasi terbaru terkait hasil investigasi yang dilakukan FIFA terhadap Argentina dan Belanda saat artikel ini ditulis Ada pun sanksi FIFA yang benar-benar akan berlaku hanyalah sanksi terhadap dua pemain Argentina yakni Marcos Acuna dan Gonzalo Montil yang tidak bisa bermain melawan Kroasia karena akumulasi kartu Itulah info beredar isu Messi kena sanksi FIFA karena ejek van Gaal dan penjelasan kenapa FIFA membuka investigasi laga Argentina melawan Belanda di piala dunia 2022